Intro Ini kabarnya kakak Selaku guru honorer yang kemarin Ikut apa ya kak Memperjuangkan haknya lah Kecurangan P3K dilangkat Kabarnya kakak dipecat oleh kepala sekolah ya kak Bisa diceritakan kak Semalam itu kan kami lagi rapat Jadi pertama-tama kami rapatnya itu Saya tuh gak ada berpikir tentang P3K Setelah itu jam sekitar jam 10 lewat Kami rapat yang terakhir Kok membahas tentang P3K Karena memang saya pertama kan ikut aksi Disitu saya kan memperjuangkan hak saya Gak ada sama sekali saya bawa kepala sekolah Saya juga gak ada bawa nama-nama sekolah kami sendiri gitu kan Disitulah dia ya bilang lah Dia itu siapa kak? Ibu kepala sekolah Ibu kepala sekolah itu ya bilang Kalau saya itu berlanjut terus Gak ada jumlah pendek untuk minta maaf gitu Karena saya merasa saya gak salah Karena saya itu kan memperjuangkan hak Hak saya bukan mengambil hak orang gitu kan Jadi disitu singkat cerita Ibu kepala sekolah bilang Ada kami dua guru honor yang dipecat disitu Itu dibilang Atas nama Anggi dan Ibu ngurul Besok gak usah lagi ke sekolah sini Dalam ruangan itu ada berapa orang kak? Sekitar 23 gitu lah Ini itu yang di depan Di forum besar Rapat di forum besar dengan guru-guru lain Bahasa yang jelas disampaikan itu gimana kak? Bahasanya Dibilangnya itu Saya gak mau menambah masalah Dengan adanya ada anggota saya yang ikut aksi P3K ini Kasus P3K ini Untung ruginya sih gak ada sama saya gitu Tapi saya gak mau ada masalah Masalah-masalah saya dipanggil gitu lah Kurang lebih dia seperti bilang seperti itu Ada gak dijelaskan dia dipanggil siapa gitu kak pada waktu itu? Gak ada sih Cuman dia minta Jangan kakak jangan ikut terlibat lagi lah gitu ya Jangan ikut terlibat lagi gitu Terus disampaikannya bahwasannya kakak jangan ngajar lagi disitu? Iya Bahasanya cuman lah? Udah gak butuh guru bahasa Inggris lagi Guru-guru ya bapak atau ibu guru Handle masing-masing kelasnya Untuk pelajaran bahasa Inggris berhubung Saya disitu memang guru bahasa Inggris Karena saya gak dapat kelas Sampai saya juga honor gitu Itu disampaikannya Sampai saya melalui ucapan atau ada tertulisnya kak? Ucapan Secara lisan ya Secara lisan Artinya dia mau memberhentikan kakak sepiak secara lisan Iya Kakak penempatan kakak disitu Acuannya dari surat apa kak? Saya dapat dari surat dinas juga Dinas politikan Bupati Langcap ya Ini SK sekolah Dari SK kepala sekolah Saya juga udah dapat SP Dari SK Bupati ya Udah berapa lama kakak ngajar disitu kak? Tahun ini pas 4 tahun 4 tahun ya kak? Dari 2020 Oke jadi kak upaya kakak ini apa nih saat ini kak? Ya saya tetap masuk Karena saya berpedoman dari SK Binas yang saya dapat Lalu terus saya di sekolah Saya gak ada pernah Melanggar kedisiplinan Atau tanggung jawab saya Saya lalaikan Namun pada intinya sepertinya memang desakan ya kak? Karena mengikutin aksi itulah makanya kakak dipecat ya kak? Sepertinya itu Dia ada diskriminasi lah ya Harapan kakak gimana ya kak? Ya saya berharap semoga Kedepannya gak ada lagi Yang teman-teman yang layak berjuang Bernasib Seperti saya Dan semoga teman-teman Saya berharap Semoga gak ada kepala sekolah Yang memecat Karena kami untuk memperjuangkan hak kami Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia